Intro Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan melanjutkan ya. Ini adalah masuk ke part ketiga. Saya akan bahas dari soal nomor 21. Silahkan ya, kelas 11 kita akan bahas ya. Soal penilaian tengah semester 2. Saya amal dari buku Intan Pariwara. Yuk, nomor 21. Jika GX sama dengan 2-3X, pangkat 4. Nilai G aksen 2 dikurangi dengan G aksen kuadrat. Jadi, itu diturunkan 2 kali maksudnya. Oke, ya di sini saya akan menurunkan ya G aksen 1 dulu ya. Empatnya ke depan. Maka menjadi 4, 2-3X, pangkat 3. Lalu yang di dalam kurung kita turunkan menjadi Min 3. Yang bisa diturunkan hanya Min 3X ya, yang punya variable. Maka menjadi Min 12, 2-3X, pangkat 3. Inilah G aksen X-nya. Lalu kita akan mencari turunan keduanya ya. Ya, bagaimana? 3 kali Min 12 itu adalah Min 36, 2 Min 3X, 3 dikurangi 1 itu 2. Min 3X diturunkan adalah Min 3. Maka nanti G aksen 2X-nya adalah Min 36 dikalikan Min 3 itu adalah 108 ya, 2 Min 3X, pangkat 2. Nah, inilah turunan keduanya. Oke, saya tinggal substitusikan ya. Pada saat G aksen dengan X-nya kita ganti 2. Ya, Min 12, 2 Min 3, pangkat 2 itu kan Min 6. Min 6 ditambah 2 itu adalah Min 4. Min 4, pangkat 3. Itu adalah Min 64, ya. 64 dikalikan 12 itu adalah 7, 6, 8. Ya, sekarang saya akan mencari G aksen 2 pada saat X-nya 2. 108, 3 kalikan 2 itu Min 6 ya. Min 6 ditambah 2 itu adalah Min 4. Min 4 dikuadratin itu adalah 16. Oke, 108 dikali dengan 16 itu adalah 1, 7, 2, 8. Ya, tinggal saya kurangi ya. G aksen 2 dikurangi dengan G aksen 2-nya untuk 2. Ya, 7, 2, eh sorry, 7, 6, 8 saya kurangi dengan 1, 7, 2, 8. Nilainya adalah Min 9, 6, 0. Oke, jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 22 ya. Saya letakkan di sini nomor 22. Jika Fx sama dengan ini ya, persamaannya ya. Garis H menyinggung grafik fungsi F di titik A 1, 10. Persamaan garis H-nya. Oh, kita sudah masuk ke persamaan garis singgung. Ya, persamaan garis singgung itu rumusnya adalah Y-Y1 sama dengan M, X-X1. Y-Y1-nya berapa? Ini adalah X1, ini Y1. Maka Y1-nya 10. Gradient-nya berapa? Gradient itu adalah turunan kurva. Kurva-nya saya turunkan dulu ya. Maka menjadi Min 3X kuadrat plus 4X, ini 8 ya, plus 8. Ternyata nilai X-nya adalah 1 ya, pada saat absisnya 1. Ya, tinggal kita substitusikan X-nya 1 ya. Maka gradient-nya berapa? Min 3 tambah 4 itu adalah 1, 1 tambah 8, 9. Saya masukkan 9, X- X1-nya berapa? X1-nya adalah 1. Oke, Y-10, 9X-9. Maka Y sama dengan 9X-10 tinggal ruas ke sana ya. 10 kurangi 9, 1 ya. Jawaban yang tepat adalah poin C. 23. Grafik fungsi FX, diketahui ya, X pangkat 3 plus X kuadrat dikurangi 3X plus 10 melalui titik 2,16. Yang ditanya persamaan garis normal. Oke. Sebelum mencari persamaan garis normal, saya akan mencari dulu gradient garis singgung dulu ya. Ya, maka saya akan mencari F-axen X-nya. 3X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 ya. Nah, ternyata absisnya 2 ya. Saya masukkan 3, 2 kuadrat itu 4, 2X-nya itu 2 dikurangi 3 ya. 12 ditambah 4 kurangi 3, 16 kurangi 3 adalah 13. Inilah gradient garis singgung. Nah, yang ditanya adalah persamaan garis normal. Ya, persamaan garis singgung dengan persamaan garis normal itu hubungannya selalu tegak lurus. Karena tegak lurus, maka hubungan gradientnya, gradient garis singgung dikali gradient garis normal nilainya adalah min 1. Ya, 13 dikalikan gradient garis normal sama dengan min 1. Maka, gradient garis normal adalah min 1 per 13 ya. Nah, setelah itu kita bisa mencari persamaan garis normalnya. Sama rumusnya, Y-1 sama dengan M X-X1. Tapi gradient yang dipakai adalah yang ini. Paham ya? Y-1-nya adalah 16, gradient-nya min 1 per 13, X-min X1-nya 2. Ya, semua saya kali dengan 13. 13 kalikan Y, 13 Y dikurangi. 16 kalikan 3 adalah 208 ya. Sama dengan ini kan 13 dikali min 1 per 13 itu hasilnya adalah min 1. Min 1 kalikan X adalah min X. Min 1 kalikan min 2 adalah plus 2. Ya, kita pindahkan satu ruas ya ke sana untuk X-nya. Maka, X ditambah 3 Y sama dengan ini ke sana ya. 208 ditambah 2 adalah 210. Oke, jawabannya adalah poin B. Paham ya, D? Kita masuk ke soal nomor 24. Naik pada interval. Oke, kalau jika ditanya kurva naik, maka nanti syaratnya F aksen X lebih besar dari 0. Langkah pertama, kita akan mencari titik stasioner. Titik stasioner itu terjadi pada saat F aksen X sama dengan 0. Saya turunkan ya, maka menjadi 3 X kuadrat. Ini min 30 X, ini plus 63 sama dengan 0. Saya akan mencari titik stasionernya terlebih dahulu ya. Saya seringkan akan bagi 3. Nah, ditambah 21. Ya, saya akan faktorkan. 7 kali 3 ya. Oke, biar ketemu min 10 X, maka min 7 X ditambah min 3 X. Maka X sama dengan 7 X sama dengan 3. Inilah titik stasionernya. Lalu, kita akan mencari garis bilangan menggunakan titiknya 3. Eh, sorry kok, min 3. 3 dan 7. Saya masukkan angka 0 ya. 0 itu kan di sini. Dimasukinnya ke mana, mbak? Dimasukinnya ke F aksennya. Nah, ke sini boleh. Ke sini boleh. Yang penting ke fungsi turunan pertamanya. Nah, di dengan syarat F aksen X harus lebih besar dari 0. Saya masukkan X-nya 0. 0, 0 ketemulah 21. 21 kan positif ya. Jadi, pada saat X-nya 0, maka hasilnya positif, negatif, positif. Mintanya yang F aksen lebih besar dari 0, maka kita cari yang positif. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. X lebih besar dari 7, tetapi X kurang dari 3. Begitu ya. Oke, saya akan lanjutkan ke soal nomor 25. Ditanya, turun pada interval. Kalau mencari kurva turun, syaratnya F aksen X kurang dari 0. Langkahnya sama. Kita mencari titik stasionernya terlebih dahulu ya. yaitu F aksen X sama dengan 0 ya. Ini 6 X kuadrat, min 12 X, min 48 sama dengan 0. Saya bagi dengan 6 ya. Maka menjadi X kuadrat, min 2 X, 48 dibagi 6 berapa? 8 ya. 8 sama dengan 0. Saya fakturkan X, X, 4, 2. Min 4 X, tambah 2 X ya. Maka X sama dengan 4, X sama dengan min 2. Saya buat garis bilangannya, pada saat X nya min 2 dan 4. Saya substitusikan pada saat X nya 0. Kemana? Ke F aksen. Ini F aksennya. 0, 0, ketemulah negatif 8. Maka pada saat X nya 0, sini negatif, sini positif, sini positif. Mintanya fungsi turun. Kita cari yang negatif. Begitu ya. Oke, jawabannya adalah D. X lebih besar dari min 2, tetapi kurang dari 4. Next, kita masuk ke soal nomor 26. Ditanya nilai, ditanya nilai maksimum. Nilai maksimum fungsi ya. Tapi ada intervalnya nih. Oke, kalau mencari nilai maksimum, langkahnya kita mencari titik stasionernya dahulu. Ya, sama seperti tadi, pada saat F aksen X sama dengan 0, maka menjadi, 6 X kuadrat, ditambah dengan 6 X, min 12, sama dengan 0. Saya bagi dengan 6 X kuadrat, ditambah X, min 2, sama dengan 0. Saya faktorkan, X, X, 2, 1, plus min, gitu ya. X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Lalu, inilah, titik-titik stasionernya ya. Oh, ternyata ada batasannya, min 3 sampai 2. Cara tepat untuk mencari nilai maksimum, atau mencari nilai minimum, ya, nilai maksimum, atau nilai minimum, adik bisa menggunakan uji F aksen 2, ya, turunan keduanya, ya. Ya, pada saat F aksen kedua, atau turunan kedua, ya, kok hasilnya adalah lebih besar dari 0, maka X ini pembuat nilai minimum. Tetapi, pada saat diuji turunan kedua, X-nya kok hasilnya kurang dari 0, jika saat X-nya kita substitusi, ya, kurang dari 0, maka ini, X ini pembuat nilai maksimum. Nah, gitu guys. Saya akan menggunakan metode ini, ya, mencari turunan kedua, ya, inilah turunan pertamanya. Saya turunkan kembali, menjadi 12X plus 6. Nah, inilah turunan keduanya, ya. Saya akan substitusikan pada saat F aksen 2, ini hati-hati, ada batasannya itu min 3 sampai 2, maka saya masukkan min 3, lalu, saya masukkan titik stasionernya, yaitu min 2, saya masukkan titik X-nya itu 1, saya masukkan titik batas akhirnya adalah 2. Ya, kita substitusikan, 12 x min 3 ditambah 6, itu nilainya negatif, ya. Ini berarti kan 12 x min 2 ditambah 6, itu nilainya negatif. Nah, ini kan 12 x 1 ditambah 6, itu adalah positif. Maka, ini 12 x 2 ditambah 6, itu nilainya adalah positif. Maka, pembuat nilain maksimum, yang dengan syarat F aksen, kedua, ya, hasilnya adalah kurang dari 0, itu terjadi pada saat X-nya min 3 dan min 2. Ini hasilnya kurang dari 0. Oke? Nah, kalau terkenal itu, saya akan substitusikan, ya, pada saat X-nya min 3 dan min 2. F, X sama dengan 2 X pangkat 3. Kalau mencari nilain maksimum atau minimum, kita substitusikan ke persamaan awal, ya. Nah, saya substitusikan pada saat min 3, 2, min 3 pangkat 3, itu adalah min 2, 7, min 3 kuadrat 9, 9 x 3, 2, min 2 x min 3, itu adalah plus 36, ditambah 10, ya. Ini kita lihat, oh, disini aja. Min 54 ditambah 27, itu kan min 27, min 27 ditambah 10, itu adalah min 17, maka 36 dikurangi 17, ya. 6 dikurangi 7, itu adalah 9, 2 diambil 1, adalah 1, nah, nilainya adalah 19. Pada saat F-nya, min 2, ya, kita masukkan, 2, min 2 pangkat 3 adalah min 8, ditambah 3, min 2 kuadrat, itu 4, min 12, kalikan min 2, itu adalah plus 24, ditambah 10. oke, min 16 ditambah 12, itu adalah min 4, min 4 ditambah 24, itu adalah 20, 20 tambah 10, 30. Jadi, nilai maksimumnya adalah 30. nomor 27, ketinggian sebuah bola, yang dilambungkan, membentuk fungsi FT, ini adalah fungsi ketinggian bola, plus 8T, min 7, notasi T menyatakan, waktu dalam detik, dan F dalam meter, ketinggian maksimum, nah, langkahnya bagaimana, mencari nilai maksimum, langkah pertama, kita akan mencari F aksen T, sama dengan 0, titik stasionernya dulu, nanti nilai T-nya ketemu, setelah T-nya ketemu, baru kita substitusikan, ke persamaan awal, nah, itu kalau mencari nilai maksimum, atau minimum, ya, saya akan mencari, titik stasionernya, terlebih dahulu, maka nanti F aksen T, sama dengan 0, maka ini bagaimana, min 2T, ditambah 8, sama dengan 0, nah, ini berarti kan, min 2T, sama dengan min 8, maka T-nya adalah 4, oh, ternyata T-nya cuma ada 1 ya, yaitu 4, maka tinggal kita substitusikan aja, F 4, maka min 4 kuadrat, ditambah 8, kalikan 4, dikurangi 7, min 16, 8 kalikan 4, 32, kurangi 7, 32 kurangi 16, adalah 16, 16, diambil 7, berapa D? 9, ya, jawabannya adalah D, saya lanjutkan ya, ke soal nomor 28, sebuah bak penampung air, berbentuk balok, ya, berbentuk balok, ini telurnya balok, dengan alasnya persegi ya, air dari bak tersebut, dialihkan dengan debit, 0,9 liter, liter itu adalah satuan volume, pintar ya, maka ini adalah, GV per detik ya, laju debit, tiap satuan waktu, 0,9 liter per detik, nah, lalu kita bisa mencari, ini disini, ketemu nanti volume, volume itu, rumusnya kan panjang, kalikan lebar, kalikan tinggi ya, nah, tetapi sini, panjang sama lebarnya, sama, maka nanti volumenya, itu adalah, 81, 0, 0, tingginya, saya ganti H aja ya, biar tidak, sama terhadap satuan waktu nih, detik, ya, maka tinggi, saya ganti dengan H, H disini adalah tinggi, inilah fungsi volumenya, ya, V besar, itu adalah 81, 0, 0, H, nah, selanjutnya, saya akan mencari, DV, perubahan volume, tiap satuan, H ya, artinya tuh, turunan volume, terhadap, variable H, maka, maka, jika diturunkan adalah, 81, 0, 0, kan H nya hilang, H itu sebagai variable disini, inilah DV per DH nya, yang ditanya, itu adalah, laju kecepatan berkurangnya, tinggi air, dalam, pada saat tinggi air, 60 cm, ditanya, itu adalah, DH per DT nya, laju, berkurangnya tinggi ya, tiap satuan waktu, oke, begini ya, DV per DT, itu rumusnya adalah, DV per DH, dikalikan, DH per DT, nah, ini kan nanti bisa hilang tuh, nah, kan sesuai ya, DV per DT, DV per DT, nah, maksudnya kayak gitu ya guys, nah, DV per DT nya berapa mbak, ini DV per DT nya, 0,9, tapi hati-hati ya, ini liter, padahal, untuk volume tadi, satuannya cm kibik ya, karena ini cm ya, nah, maka ini satuan, saya harus samakan, liter itu sama aja, desimeter kibik, kita jadiin cm kibik, maka nambah seribu ya, dikali seribu ya, maka 9, 0, 0, ini baru, desimeter kibik per detik, nah, gitu ya, saya masukkan disini, 900, ya, DV per DH nya adalah, 8, 1, 0, 0, nanti disini, DH per DT nya ketemu, DH per DT nya, itu adalah, 900 per 8100, ya, jawabannya adalah, 1 per 9, B ya, oke,